Hai yuah kita langsung aja bahas barisan dan deret geometri nah nih ya konsep dasarnya dulu ini sebenarnya kalau kalian sudah belajar barisan dan deret aritematika untuk kesini lebih mudah ya lihat perhatikan konsep dasarnya kalau kalian misalnya punya gini satu terus dua terus tiga eh sorry 4 terus 8 terus 16 dan seterusnya lihat kalau kalian perhatikan dia selalu mempunyai perbandingan atau pengali yang sama lihat ini ini kesini dikalikan berapa du dua ya ini kesini dikalikan dua ini kesini juga kali kandu dua ini juga kali kandu dua berarti kalian akan tahu ininya berapa berikutnya 32 ya dia pengalinya selalu sama Oke juga sama ini sebagai U1 ini U2 dan seterusnya gitu ya yang penting kalian tahu yang namanya suku pertama atau sebut A suku pertama Hai pertama dia atau disebut A ya di sini suku pertamanya berapa nih nah suku pertamanya yaitu satu eh terus berikutnya lagi yang penting adalah rasio atau pengali rasio atau disebut R atau pengali ini sama aja disini pengalinya berapa nih Hai dua ah berarti rasio nya tuh dua gitu ya sip Oke ini yang terpentingnya terus yang perlu kalian tahu yang pertama adalah SN SN UN sorry UN suku ke-n suku ke-n atau dirumusnya atau dirumuskan sebagai apa u-n gitu ya sip apa itu enjah sebentar Hai ke-n itu asuk ke-n cu1 ya satu U2 ya dua U3 suku ketiga ya empat gitu ya itu UN suku ke-n atau dibilangkan ke-n rumusannya adalah UN sama dengan apa nih A dikali R pangkat n-1 gitu ya sip itu rumusnya Oke kasih kotak dulu Hai ah Hai ke-ke-ke sip kita lanjutin yuk contoh misalnya kalau saya punya U3 berarti A tulis nnya ini berarti tiga nih nnya tiga nnya bernilai tiga berarti nnya disini ganti tiga tiga kurangi du satu du dua berarti air pangkat dua seperti itu ya contoh lagi eh u 10 misalnya ah berarti A r pangkat berapa nnya 10-1 sembilan nah seperti itu gitu ya contoh deh kita akan mencari R u11 misalnya atau jangan banyak-banyak U5 atau U6 U6 deh berarti A r pangkat berapa li 5 kita hitung yuk nilainya berapa disini tadi Hai dikali R R nya 2 pangkat 5 oke berarti 1 dikali 2 pangkat 5 2 pangkat 5 berapa 30 2 berarti 1 dikali 32 sama dengan hasilnya adalah 32 gitu ya tuh mencari UN sip Nah sekarang kita akan mencari SN apa itu SN SN itu adalah jumlah n suku pertama jumlah n suku yang pertama n suku pertama Hai atau biasa dilakukan dengan SN gede ya sip oke Hai langsung deh contoh misalnya kalau kalian S1 apa S1 berarti jumlah satu suku yang pertama satu suku yang pertama berapa ya satu aja nih satu ya jadi satu S2 berarti jumlah dua suku yang pertama berarti satu sama dua di jumlahin satu tambah dua jadinya berapa di tiga S3 berarti jumlah tiga suku yang pertama itu satu tambah dua tambah empat nah tambah ternyata nya berapa tuh tujuh ah begitu dan selanjutnya ya begitu terus ya selanjutnya Oke Hai lagi kalau saya rumuskan berarti SN SN itu adalah rumusnya A kali R pangkat n min 1 di bagi dengan R min 1 di bagi dengan R min 1 gitu ya sip oke ini biasanya digunakan untuk yang nilai A nya lebih besar eh sorry nilai A nilai R nya nilai R nya yang lebih besar dari satu ya nilai R nya yang lebih besar dari satu ya terus berikutnya nah kalau yang ini nah ini dia atau ada yang menuliskan gini SN SN A dikali 1 min R pangkat n dibalik ya bawahnya dibagi 1 min R ini biasanya digunakan untuk R nya yang lebih kecil dari satu gitu ya oke wah sebenarnya si rumus ini sama-sama aja penggunaannya ya masa andainya R nya lebih besar dari satu boleh nggak pakai ini boleh tidak masalah ya inget aja salah satu tidak masalah ya oke ini ini rumus jadi apa SN Oke saya kotakkan dulu Hai Oke sip kayak ada yang ketinggalan kira-kira sih oke ada pertanyaan Oh ya lupa ya R rasio itu tadi dua atau bisa juga rasio ya rasio ini bisa juga dirumuskan ini R etsori nah rasio tadi ya pengalini ini bisa dirumuskan juga rasio itu bisa jadikan U2 dibagi U1 gitu ya dua bagi satu dua rasionya atau bisa jadi U3 dibagi U2 ya kan ya 4 bagi 2 atau bisa dirumuskan rasio itu adalah UN dibagi dengan apa UN kurangi ini salah satu satu gitu ya oke sip kita udah punya tiga rumus sekarang ini R Terus Hai kita punya UN dan kita punya SSN gitu ya sip paham sampai sini oke cukup yang terima kasih um Terima kasih.